Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Saur Sepuh di channel Indonesia Jadul Kuadran. PT Kalbe Farma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda. Mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh dalam kisah Kembang Gunung Lawu. Disajikan oleh Intro Stop, obat sakit perut terlengkap khasiat rangkap dan perumah obat mah hijau. Saur Sepuh dalam kisah Kembang Gunung Lawu diproduksi oleh Harafana Rekord. Naskah karya Niki Kosasik, kiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Sampurasun, nama saya Ferry Fadli, pemeran Brahma Kumbara. Kalau tiba-tiba terserang diare, disentri, buang-buang air, saya selalu minum Entro Stop. Sebab saya telah membuktikan khasiat Entro Stop. Entro Stop, obat sakit perut terlengkap khasiat rangkap. Kembang Gunung Lawu pada babak ke-17 ini menampilkan Ferry Fadli sebagai Brahma, Eli Ermawati sebagai Mantili, Neni Sumardi sebagai Harnum, Wendaka Lubis sebagai Jamali, Peter sebagai Raden Bentar, Bambang sebagai Paksi Jaladara, dan Wahyu sebagai Danro. Inilah Kembang Gunung Lawu, babak ke-17. Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Saur Sepuh di Channel Indonesia Jadul Kuadrat. Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Saur Sepuh di Channel Indonesia Jadul Kuadrat. Pada kisah yang lalu diceritakan, Naluri Raden Bentar yang peka dapat menangkap pertanda bahwa Mantili tidak suka kepada Lasmini. Itulah makanya perjumpaannya dengan Lasmini tidak dikabarkannya kepada Mantili, Melainkan kepada Jamali. Sebab menurut Mantili sendiri, Lasmini adalah sahabatnya Jamali. Jamali sendiri amat bergairah, hatinya berbunga-bunga mendengar Lasmini muncul kembali di Madangkara. Bahkan sedang menuju ke ibu kota Madangkara. Sebab balau bagaimana, Jamali punya kesan tersendiri terhadap Lasmini, Meskipun kesan di masa yang lalu. Kakang Bentar, kok melamun? Ah, tidak, tidak. Jengkel ya? Jengkel. Perjalanan ini lambat sekali. Ah, tidak apa kok. Enak begini, naik kereta, santai, bisa melihat-lihat pemandangan. Enak kan naik kuda, bisa cepat. Menunggang kuda juga enak, asal tidak berpacu. Kalau berpacu, malah jadi tegang, tidak bisa menikmati perjalanan. Saya juga senang melakukan perjalanan, tapi tidak senang berlama-lama di perjalanan, inginnya cepat sampai. Menikmati perjalanan yang panjang, kita akan mendapatkan pengalaman yang berharga, Raipaksi. Untuk memperoleh pengalaman yang berharga, tidak selalu harus dari melakukan perjalanan di alam bebas, tapi dari kehidupan kita sehari-hari, yang kita peroleh, dari lingkungan yang ada di sekeliling kita, bisa kita dapatkan. Benar, perkataan Raipaksi sangat tepat, bahwa lingkunganlah yang akan membentuk pribadi kita. Akan tetapi, bila tidak disertai menyatu dengan alam, maka kurang seimbang. Hal inilah yang banyak membuat seseorang yang pribadinya teguh, karena dibesarkan di lingkungan yang baik. Tapi, ketika dia keluar dari lingkungan itu, dia kehilangan arah. Kalau begitu, menyatu dengan alam adalah merupakan pelengkap. Benar. Demikianlah, selama menempuh perjalanan dari desa Halimun menuju ke ibu kota Madangkara, pangeran paksi yang lincah dan periang, tak henti-hentinya bercakap-cakap untuk menghilangkan kejenuhan. Dan Raden Bentar pun dengan senang hati melayani pembicaraan. Mantili yang juga duduk satu kereta dengan mereka, sering tersenyum simpul mendengarkan percakapan mereka. Dan dari isi perkataan Raden Bentar, banyak terlontar sesuatu yang bermakna, membuat Mantili bertambah kagung kepada Raden Bentar. Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Saur Sepuh di channel Indonesia Jadul Kuadrat. Tanpa banyak mengalami rintangan ataupun hambatan yang berarti, perjalanan itu menjadi lancar. Dan pada keesokan harinya, rombongan kecil itu tiba di ibu kota Madangkara dengan selamat dan langsung menuju ke keraton. Iya, iya. Cilu, bapak. Iya. Kanda, sudah. Jangan dikuda terus. Nanti dia nangis. Tidak. Itu malah tertawa dia. Sekarang tertawa. Nanti nangis. Ah, biasa kan? Bayi itu biasanya cuma menangis dan tertawa. Iyalah. Untung anak kita ini meniru bapaknya. Tampan. Coba kalau meniru ibunya. Wah. Wah apa? Besek. Loh, kok diam? Ngantuk. Dia mau tidur, Kanda. Bayi bisa juga ngantuk, ya? Kanda ini ada-ada saja. Kanda? Kanda ingin anak kita besarnya jadi apa? Kalau bisa, jadi seperti aku. Beramah kumbara. Jadi raja bisa. Jadi pendekar bisa. Jadi pedagang bisa. Jadi pendeta juga bisa. Jadi petani paling bisa. Ah, kalau dia tidak mau jadi raja, bagaimana, Kanda? Bebas. Aku tidak akan memaksa anakku menjadi manusia yang tumbuh. Tapi tertekan. Mau jadi apa saja boleh. Asal tetap ada jalan yang benar. Kalau anak kita benar-benar tidak mau jadi raja, lalu siapa yang harus menjadi raja Madangkara? Cukup banyak tokoh penting di kerajaan Madangkara yang pantas menjadi raja Madangkara. Baik dari kalangan tua yang sebaya dengan aku atau dari kalangan menengah dan juga dari kalangan muda. Dari kalangan tua ada Patih Kutawa. Dari kalangan menengah ada kau sendiri, Dinda Harnum. Pramita, Mantili, Panglima Ringkin, dan juga Tumenggung Madah Sampurna. Sedangkan dari kalangan muda, ada dua. Yaitu Raden Bentar dan Pangeran Paksi. Aku lebih suka Raden Bentar yang jadi raja Madangkara, Kanda. Ah, perkataanmu melegakan hatiku. Ah, saya sama sekali tidak keberatan Raden Bentar menjadi raja Madangkara. Sebab dia sudah menunjukkan dirinya bahwa dia mampu menjadi seorang raja yang baik. Tapi, ada rapinya. Apa itu? Ah, kalau anak kita ini, Pangeran Wanapati, benar-benar tidak mau jadi raja. Tapi kalau dia bersedia jadi raja, maka Raden Bentar harus minggir. Iya. Dan saya yakin Raden Bentar akan mau memberikan tempat kepada Pangeran Wanapati, anak kandung kita, Kanda. Sebab aku lihat Raden Bentar lebih condong kepada bidang kependetaan. Jadi, mungkin yang paling pantas bagi dia kedudukannya sebagai penasihat utama di sisi raja. Iya. Aku lihat juga begitu. Tapi aku juga tidak akan menekan dia. Raden Bentar bebas menentukan pilihan masa depannya. Hmm, bagaimana jika suatu ketika dia ingin kembali ke tanah tumpah darahnya di wilayah Wetan, di Kadipatin Sadeng? Sebisa-bisanya aku akan menahan. Sebab tempat yang paling cocok untuk dia ialah di sini, di bumi Madangkara. Iya. Saya pun sependapat dengan Kanda. Sebab masa depan kerajaan Madangkara sangat membutuhkan manusia-manusia seperti Raden Bentar yang akan membawa kerajaan Madangkara ke puncak kejayaan pada zaman keemasan. Iya, benar. Datang Bremah. Kanda Harno. Ah, itu Mandiri. Pak, itu Marwan gak sembuh-sembuh mencretnya. Obat yang kau beli kemarin bukan pil stopcret yang biasanya itu. Nih, lihat. Oh, iya, iya. Salah ya, Bu, ya. Aku gak prehsasi kemarin, Bu. Baiklah, aku beli lagi sekarang. Pak, beli pil stopcret ya. Jangan salah. Nih, Pak. Bukan. Itu tuh yang itu. Yang ini. Bukan itu yang itu. Ini. Itu tuh. Ayo pingpong aja. Ini. Itu. Ini. Itu. Yang betul ini. And throw stop. And throw stop. Pil stopcret. Pil stopcret. And throw stop. Pil stopcret alias and throw stop. Dengan dua khasiat. Nomor satu, sembuhkan mencret. Nomor dua, segarkan badan. Kalau mules, diare, disentri, buang-buang air. Ingat. Stop stop dengan entro stop. Nah, ini yang benar, Pak. Pil stopcret hanya entro stop. Iya. Pokoknya, ingat stop. Ingat. And throw stopcret. Maaf, saya mengganggu. Tidak, Raya Mantili. Kami sengaja membawa pangeran Wanapati ke pelataran pendopo kaputren ini. Sambil duduk-duduk santai dengan kanda brama. Iya. Ah, kapan kau datang dari desa Halimun? Baru saja. Raden Bentar langsung pulang ke kampung Camparing. Dikawal lima orang anggota pasukan khusus. Lalu anak saya, Pak Si Jaladara, juga langsung pulang ke rumah. Juga dikawal lima orang anggota pasukan khusus. Begitu pula Tumenggung Jamali, saya suruh pulang dulu. Dan saya pun hanya sebentar saja ke sini. Supaya nanti malam, bersama Tumenggung Jamali dapat memberikan laporan dalam keadaan badan yang segar. Tidak perlu nanti malam, Mantili. Malam nanti lebih baik kau istirahat saja. Besok pagi saja, kau dan Tumenggung Jamali menyampaikan laporan kepadaku. Daulat kakak brama dan maaf. Maaf? Kenapa kau tiba-tiba minta maaf? Tadinya akan saya sampaikan nanti malam di hadapan Tumenggung Jamali. Tapi karena nanti malam saya tidak ke sini, maka akan saya sampaikan sebagai bahan perenungan untuk nanti malam bagi kakak brama. Bila menyebut perenungan, tentulah sesuatu yang rumit. Benarkah kan? Apa itu? Lasmini muncul. Lasmini? Kemudian, Mantili menceritakan munculnya Lasmini sesuai dengan apa yang didengarnya dari penjelasan yang disampaikan oleh Raden Bentar dan Pangeran Paksi. Dengan bersungguh-sungguh, Brama mendengarkan cerita Mantili. Sedangkan Harnum nampak air mukanya menunjukkan ketidaksenangannya terhadap Lasmini. Apakah Jamali sudah tahu tentang ini? Sudah kakak. Saya sendiri yang menyampaikannya kepada dia. Bagaimana sikapnya? Jamali nampak sangat terkejut. Tapi kemudian wajahnya berseri-seri, menunjukkan bahwa dia senang sekali Lasmini muncul di mademanya. Ya, walau bagaimana dia sahabat dekatnya. Lebih baik diusir saja, kanda. Ngapa begitu, Dinda? Ah, Lasmini si perusuh. Memang, waktu dulu dia pernah merepotkan kita semua. Sampai-sampai kita terlunta-lunta ke negeri seberang. Berkelana sampai ke Kukang, ke Jambi, ke Kerajaan Suwarna Bumi, Kerajaan Pagaruyung, bahkan sampai ke Kerajaan Malaka. Tapi itu dulu. Dan sekarang belum tentu dia masih seperti dulu. Sebab kalau dia berniat membuat onar, keonaran yang bagaimana yang akan dia perbuat di Madangkara ini? Apakah sekarang dia memiliki ilmu Kadikjayaan yang sangat tinggi? Sehingga berani menentang bahaya, datang ke jantung pusat Kerajaan Madangkara? Nah, itu semua masih perlu dikaji. Paling-paling dia mau menjumpai Jamali? Mungkin ya, mungkin tidak. Artinya begini, sekedar kangen itu mungkin saja. Tapi kalau memang sekedar kangen, aku rasa tidak perlu merepotkan diri datang ke sini. Sebab dia tahu benar, bahwa kau Dinda Harnung, dan kau Raiman Tili tidak suka kepada Lasmini. Tapi, dia pernah menjalin hubungan cinta dengan Jamali, kan, Anda? Tidak, Dinda Harnung. Tidak. Aku tahu benar, Jamali memang mencintai Lasmini. Tapi Lasmini tidak mencintai Jamali. Perempuan sejenis Lasmini tidak membutuhkan laki-laki semacam Jamali. Oh, kalau begitu pasti dia kangen pada Kanda Brahma. Loh, 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 loh. Kau ini bicara apa, Dinda Harnung? Kanda Harnung cemburu. Coba saja pikir, Raiman Tili. Di atas kapal layar yang membawa kita dari Jambi ke Kukang, dan di hadapan Jamali sendiri, Lasmini dengan terus terang, tanpa tedeng aling-aling, menyatakan rasa sukanya kepada Kanda Brahma. Apa itu tidak gila? Kakang Brahma terlalu baik hati, sih. Jadi gadis-gadis sering salah paham. Dikira Kakang Brahma memberi harapan. Hush, shh, shh. Sudah, sudah. Sekarang Raiman Tili pulang saja. Istirahat, ya. Biar nanti malam aku akan merenungkannya. Merenungkannya atau mengenangkannya. Ini apa-apaan. Kita-kita ini kan sudah tua. Malu sama anak-anak kita. Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Saur Sepuh di channel Indonesia Jadul Kuadrat. Kau melamun terus, Kanda? Tidak. Tidak, Dinda. Sejak tadi siang datang dari desa Halimun, sampai sore ini, Kanda banyak melamun. Apakah ada sesuatu yang merisaukan hati Kanda? Ataukah ada yang tidak beres di desa Halimun? Tidak ada apa-apa, Dinda. Ya, aku mungkin agak letih sedikit. Bila demikian, sebaiknya Kanda istirahat saja. Berparing, tidur-tiduran di kamar. Takut ketiduran betulan, ah. Padahal nanti malam aku harus ke istana menyampaikan laporan kepada Tuanku Brahma. Sampurasun. Rampes. Ah, Dinda. Siapa itu yang datang? Suaranya seperti hulu balang kepala regu pasukan pengawal. Coba saya tengok, ya. Reh, Den Ayu Tumenggung. Ah, kau hulu balang. Ada apa? Paduka Tumenggung ada di tempat, Den Ayu? Ada. Masuklah. Terima kasih, Den Ayu. Ada apa, hulu balang? Hamba menyampaikan Tita Gusti Ayu Dewi Mantili. Dari Gusti Ayu Dewi Mantili? Iya. Tita apa, gerangan? Tita dari Gusti Ayu Dewi Mantili adalah bahwa Tuanku Brahma menitahkan bahwa laporan agar disampaikan besok pagi. Besok pagi? Iya. Demikian Tita dari Gusti Ayu Dewi Mantili. Hmm. Kenapa, ya? Apakah malam ini Tuanku Brahma sedang berpergian? Atau ada perkara apa sehingga menyampaikan laporan harus disampaikan besok pagi? Ah, Hamba tidak tahu, Paduka Tumenggung. Tidak usah risau, Kanda. Sebab Tita itu datang dari Gusti Ayu Dewi Mantili. Jadi, Kanda tidak bersalah. Sebab yang bertanggung jawab adalah Gusti Ayu Dewi Mantili sendiri. malah ada bagusnya. Malam ini Kanda dapat istirahat dengan leluasa. Ya. Baiklah, Dinda. Terima kasih, Hulu Balang. Tita dari Gusti Ayu Dewi Mantili sudah aku terima. Dan aku patuh. Daulat Paduka Tumenggung. Loh, katanya mau tidur. Melepaskan letih dan ketegangan. Tapi baru sebentar berbaring bangun lagi. Bahkan sudah berganti pakaian. Kanda tidak kemana? Maaf, Dinda. Aku baru ingat. Aku harus menjumpai Mantri Hino. Urusan dinas? Ada sesuatu yang penting yang harus aku bicarakan dengan dia. Lebih baik menyuruh si Badra, pelayan kita, untuk menyampaikan pesan Kanda itu kepada Mantri Hino. Ah. Menyuruh orang lain suka agak kurang rapi. Lebih baik aku sendiri, Dinda. Apakah tidak bisa ditunda sampai besok, Kanda? Setelah Kanda pulang dari istana, langsung ke rumah Mantri Hino. Besok pagi, dia akan pergi keluar kota. Jadi, harus malam ini aku menjumpainya. Ya, kalau memang begitu, silahkan, Kanda. Aku tidak akan lama, Dinda. Daulat, Kanda. Pak, itu maruan enggak sembuh-sembuh mencretnya. Obat yang kau beli kemarin bukan pil stopcret yang biasanya itu. Nih, lihat. Oh, iya ya. Salah ya, Bu. Aku enggak periksa sih kemarin, Bu. Baiklah, aku beli lagi sekarang. Pak, beli pil stopcret ya. Jangan salah. Nih, Pak. Bukan. Itu tuh yang itu. Yang ini? Bukan. Itu yang itu. Ini? Itu tuh. Hahaha. Ayo pingpong aja. Ini, itu, ini, itu. yang betul ini. And throw stop. And throw stop. Pil stopcret. Pil stopcret. And throw stop. Pil stopcret, alias and throw stop. dengan dua khasiat. Nomor satu, sembuhkan mencret. Nomor dua, segarkan badan. Kalau mules, diare, disentri, buang-buang air. Ingat. Stop, stop dengan entro stop. Nah, ini yang benar, Pak. Pil stopcret, hanya entro stop. iya. Pokoknya, ingat stop. Ingat, and throw stop. Seleset. Selama aku dua tahun membina rumah tangga, sekalipun aku belum pernah membohongi istriku. Tapi sekarang, hmm, kenapa aku berbuat seperti itu? Tapi, aku sendiri tidak bisa membohongi diriku sendiri. Bahwa, ah, aku sangat rindu kepada Lasmini. aku ingin sekali berjumpa dia. Ah, Lasmini pasti sudah berada di sini, di ibu kota Madangkara. Dan pada malam hari begini, ah, dia pasti sedang istirahat di salah sebuah penginapan. Atau, ia berada di rumah makan atau minuman. Atau tempat-tempat keramaian. Untunglah aku ini seorang pejabat tinggi keraton yang tidak terkenal. Sehingga aku dapat berkeliaran dengan leluasa di ibu kota Madangkara ini. Sebab, warga penduduk ibu kota tidak ada yang kenal padaku. Nah, itu ada penginapan yang besar dan bagus. Hmm, mudah-mudahan, Lasmini menginap di penginapan itu. Sampurasun! Rampes! Mari, silakan. Silakan, Tuan. Masih ada kamar. Boleh pilih sesuka hati. Aku tidak akan bermalam di penginapan Anda ini. Lalu? Saya hendak bertanya. Silakan, Tuan. Adakah tamu penginapan ini yang bernama Lasmini? Wah, tidak ada, Tuan. Tamu wanita yang bermalam di sini hanya ada dua. sehingga saya hafal nama-nama mereka. Siapa namanya? Yang satu, namanya Ibu Binon. Pedagang keliling dari Kadipaten Sangki. Ya. Yang satunya lagi, Nyai Wirid. Bersama suami dan dua orang anaknya bermalam di sini, Tuan. Ah, iya, iya. Terima kasih, Saudara. Sampurasun. Rampes. Apakah di penginapan ini ada tamu wanita yang bernama Lasmini? Tidak ada, Saudara. Tidak ada. Sudah empat hari ini tamu-tamu yang menginap di penginapan saya ini, semuanya laki-laki. Tidak ada sepotong perempuan pun. Ah, baiklah. Terima kasih, Saudara. Iya. Sampurasun. Lampes. Mari-mari, Saudara. Silahkan. Terima kasih. Mari ikut dengan pelayan saya ini. Dia akan menunjukkan yang paling istimewa kepada Anda. Sebentar. Saya tidak akan bermalam di penginapan Saudara ini. Tidak bermalam juga, tidak apa-apa. Cukup satu kali saja, juga tidak apa-apa. Itu biasa. Semuanya bagus-bagus. Pasti Saudara tidak akan kecewa. Sebentar. Dengar, Saudara. Saya sedang mencari seorang wanita yang... Tepat. Memang disinilah gudangnya wanita. Tinggal pilih Anda suka yang mana. Mudah saja, bukan? Jangan sungkan-sungkan. Mari, mari. Ikut saya. Nah, bagaimana Saudara? Tidak mengecewakan, bukan? Bersetan. Bukan perempuan macam begituan yang aku cari. Permisi. Wah, kok jadi marah? Orang itu baru habis minum tuak barangkali. Mabuklah. Masa bodoh. Mencari lasmi ini malah dikira mencari perempuan begituan. Sudah tiga buah penginapan aku datangi. Dan lasmi ini belum ketemu. Masa bodoh. Akan aku jelajahi semua penginapan di ibu kota Madangkara ini. Dari penginapan yang paling kecil sampai yang paling besar dan mewah. Kalau perlu, aku akan mengembara di pelosok ibu kota ini sampai besok pagi. Istriku tidak akan marah. Sebab dia orangnya sabar dan pendiam. Katakan saja, aku dan Menteri Hino berunding semalam suntuk beres. Begitu besar hasrat Jamali untuk berjumpa dengan lasmi ini sehingga sampai hati membohongi istrinya. Berpura-pura hendak menjumpai Mantri Hino ada urusan penting. Padahal menjelajahi ibu kota Madangkara mencari lasmi ini. Namun, sampai tengah malam dan sudah sekian banyak penginapan besar maupun penginapan kecil dia masuki, hasilnya tetap nihil. Lasmi ini belum ditemukan juga. Tetapi Jamali tidak putus asa. Dia terus menelusuri sudut-sudut ibu kota. Jalanan besar dan kecil maupun lorong gelap dia telusuri. Jamali menjelajahi pelosok ibu kota Madangkara hanya untuk mencari lasmi ini. Apakah benar apa yang dikatakan oleh lasmi ini kepada Raden Bentar bahwa dia akan pergi ke ibu kota Madangkara? selamat menikmati. selamat menikmati.